15 Warga Bikini Bottom Yang Harus Kalian Ketahui Halo guys, selamat datang kembali di channel Warga62 Selain Spongebob, kalian pastinya gak asing dengan Patrick, Gary, Sweetwater, Mystery Dan karakter lain yang sering muncul di hampir setiap episodenya Memang hanya beberapa karakter yang mendapatkan porsi cukup banyak untuk tampil Namun, ada banyak karakter minor atau warga Bikini Bottom Yang mungkin sering kalian lihat penampilannya di Spongebob Squarepants Walau sering kalian lihat di berbagai episode Apakah kalian sebenarnya tahu nama-nama karakter minor tersebut? Nah, biar gak penasaran, warga 62 bakal kasih tahu nama-nama warga Bikini Bottom Yang mungkin sering kalian temukan di berbagai episode Yuk kita simak daftarnya Nah, tapi sebelum lanjut Bagi yang belum subscribe Klik tombol subscribe dan klik ikon lonceng di bawah ini Supaya kami semangat membuat konten menarik lainnya Oke guys, lanjut 1. Fred Masih ingat dengan ikan yang selalu berteriak Kakiku di episode My Like Dari season 11 Spongebob Squarepants Yap, ikan berwarna hijau yang selalu mengenakan celana coklat ini diberi nama Fred Sebelum dikenal karena episode My Like Fred pertama kali muncul di season pertama pada episode Rift Blower 2. Tom Spongebob dan Patrick pernah mencoba berbisnis coklat di episode Chocolate with Nuts pada season 3 saat sedang menawarkan dagangannya Kedua karakter tersebut bertemu dengan ikan hijau berbaju ungu yang berteriak Coklat Dia adalah Tom Karakter yang pertama kali muncul di season pertama episode Rift Blower 3. Frank Di berbagai episode Spongebob Squarepants Kalian pastinya beberapa kali menemukan beberapa warga Bikini Bottom yang bertubuh kekar Selain Larry the Lobster, ada seekor ikan coklat bertubuh kekar yang bernama Frank Seperti Tom, Frank pertama kali muncul di episode Rift Pants 4. Lou Apapun jajanan yang dibeli Spongebob, dia pasti menemui ikan bersiri biru sebagai penjualnya Ikan bernama Lou ini terlihat menjual berbagai hal diantaranya hotdog, es krim, balon, kue, bahkan pernah menjadi kasir di bargain mart Dia termasuk salah satu karakter minor yang diperkenalkan di episode Rift Pants 5. Mabel Selain warga yang bertubuh kekar Bikini Bottom, tentunya punya warga yang telah lanjut usia Salah satu warga lansia yang mungkin sering kalian lihat di Spongebob Squarepants adalah seorang nenek bernama Mabel Buat kalian yang belum tahu karakter yang muncul pertama kali di season pertama episode Mermaid Man and Bernacle Boy ini Merupakan ibu angkatnya Larry the Lobster nih guys 6. Old Man Walker Ada satu ikan lansia yang cukup sering nongkrong di Krusty Krab Dia adalah Old Man Walker Karakter yang identik dengan alat bantu berjalannya Karakter yang pertama kali muncul di Mermaid Man and Bernacle Boy ini awalnya dikenal sebagai Old Man Jenkins Namun, pada season 11, dia akhirnya mulai resmi disebut sebagai Old Man Walker 7. Dr. Gil Gilliam Jika ada karakter yang membutuhkan penanganan medis, pasti ada satu dokter yang selalu menanganinya Karakter yang pertama kali muncul di season pertama episode I Was A Teenage Carry ini adalah Dr. Gil Gilliam Dia bisa dibilang sebagai dokter yang multi-talenta Selain dokter umum, dia juga pernah menjadi dokter hewan Ahli penyakit siput, dokter gigi, hingga pekerja di panti jumpo 8. Opsir Johnson Di Kini Bottom tentunya juga punya polisi yang menjaga ketertiban warganya Di antara beberapa karakter polisi yang pernah muncul di Spongebob Squarepants Ada satu yang sering muncul yaitu Officer Johnson Ikan polisi bertubuh hijau ini pertama kali muncul di season pertama episode Hall Monitor 9. Norton Sebuah kota tentunya gak lengkap tanpa adanya seorang pengantar surat Yap, Kini Bottom pun punya satu pengantar surat yang bernama Norton Ikan kuning berbaju biru ini pertama kali muncul di season kedua episode Something Smells 10. Nancy Susie Fish Anak Mr. Crab yaitu Pearl sering terlihat berkumpul bersama teman-temannya Di antara teman-temannya Pearl, kalian akan menemukan satu ikan berabut putih yang bernama Nancy Susie Fish Dia juga salah satu karakter yang pertama kali muncul di episode Rip Pants 11. Tina Fran Nancy Susie Fish bukan satu-satunya ikan yang pernah nongkrong bareng Pearl Ada satu ikan berwarna merah muda yang pernah terlihat bersama Pearl yaitu Tina Fran Karakter yang pertama kali muncul di episode Rip Pants ini juga pernah menjadi teman sekelasnya Spongebob di sekolah mengemudi 12. Shayla Di antara semua karakter ikan yang telah disebutkan, ada warga Bikini Bottom yang memiliki wujud cumi-cumi Dia adalah Shayla Salah satu karakter yang pernah terlihat sebagai temannya Pearl Shayla pertama kali muncul di season pertama episode Squeaky Boots 13. Evelyn Annette Dengan tubuhnya yang kekar, Larry the Lobster tentunya disukai oleh para cewek di Bikini Bottom Termasuk ikan berwarna merah muda bernama Evelyn Annette Karakter yang mengenakan Bikini Merah ini juga sering tampak di Krusty Krab Dia juga termasuk karakter yang pertama kali muncul di episode Rip Pants nih guys 14. Jennifer Millie Di antara semua ikan yang muncul di episode Rip Pants, ada satu karakter minor yang cukup menarik perhatian Ada seekor ikan yang mengatakan bahwa dia adalah pecundang terbesar karena lupa mengoleskan tabir surya Nah, karakter tersebut adalah Jennifer Millie Yang terakhir ada Jew Ada satu karakter minor yang punya banyak kerjaan di Bikini Bottom Dia adalah Jew Karakter yang pertama kali muncul di season pertama episode Boating School Karakter ini pernah terlihat dengan beberapa pekerjaan Di antaranya penjaga kebun binatang, paramedis, pekerja konstruksi, hingga ahli listrik nih guys Itulah berbagai karakter minor yang sering kalian temukan di Bikini Bottom Apakah kalian sudah tahu nama mereka sebelumnya? Atau baru mengetahunya sekarang? Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax